Media yang wajahnya sudah kepengen doorstop semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan, karena kalau tidak ridho Tuhan mungkin kita tidak di sini. Kita masih sehat walafiat, meluangkan waktu kita untuk mencintai negeri ini lewat diskusi. Karena tema ini sepertinya sederhana, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Ada sumber yang berbeda, ada polisi, ada wartawan, ada juga OKP, suku yang beraneka ragam, punya seni yang beraneka ragam, punya kuliner yang beraneka ragam. Tadi kuliner dari Sumatera Barat enak, ada rendang. Terus dicampur dengan kuliner dari Sunda tadi, bersatu juga di media makan kita. dan sangat luar biasa, makanya ada kalau tidak salah bimbo menyanyikan, bukanlah hutan hanya kolam susu. Kus plus ya, aduh. Kalau orang humas itu bisa diplomasi, itu memang sengaja saya. Kus plus. Artinya Indonesia ini semua kolam susu. Suku beraneka ragam tadi yang saya sebutkan, semua beraneka ragam. Bahkan tarian, terus pakaian beraneka ragam. Luar biasa ini merupakan kekayaan bagi kita. Tetapi, dalam pandangan saya, kalau kita tidak bersatu, kita tidak mengelola dengan cerdas, tidak mengelola dengan prinsip-prinsip kebenekaan, ini merupakan satu peluang konflik bagi bangsa kita. Bapak-Ibu yang saya hormati, baru saja kita lewati kontestasi pemilu. Gitu kan, itu panas atau dingin? Saya tidak jawab. Tapi, Alhamdulillah, bapak kita juga menutup mata. Bahkan, ada beberapa konflik di daerah-daerah. Terakhir, ada juga konflik. Tetapi, Alhamdulillah, dengan semangat itu, negara keseluruhan Republik Indonesia mempunyai sesanti menikah tunggal ika, itu terdoktrin dan terpatri di hati sanubari semua rakyat Indonesia. Bahwa kita semua bersaudara, sesuai dengan pendahulu-pendahulu kita. Bahwa pemuda-pemuda mengikrarkan sumpah pemuda, satu bahasa, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita gagas, kepolisian negara Republik Indonesia menggagas beberapa tema dalam perencanaan kegiatan, yaitu forum grup diskusi yang salah satunya temanya adalah hari ini, yaitu merajut kemenaikaan menuju Indonesia maju. Ini adalah tugas kami sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2022, pasal 1314. Kami berwenang atau bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, keamanan, ketertiban masyarakat, menjamin pelayanan pengayuman masyarakat, juga sekaligus melakukan penegakan hukum demi terciptanya keamanan di masyarakat. Nah, untuk itu, kami mempunyai prinsip proactive policing, yaitu kami mengelola embryonya sebelum terjadi gangguan keamanan. Nah, salah satu strategi kami adalah melakukan hal ini. Kalau kita sepuluh sudah berapa? Kekuatan KORI, kecuali yang ngantuk-ngantuk, yang hanya apa namanya, wasap-wasap. Dia paham betul bahwa keminaikaan ini sangat luar biasa. Mendukung seluruh agar semua masyarakat dapat mendukung pembangunan nasional yang sudah digagas oleh pemerintah. SDM unggul, masih bujang kalau tidak salahnya. Dan, terutama Ibu Sukma yang sudah menemani kami di sini untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Terima kasih semua untuk semuanya, saya terus carang saja baru kesempatan satu kali ini hadir. Dan saya sangat terkejut, ini di luar ekspektasi saya, sangat ramai, luar biasa. Dulu-dulu, sedikit sekali dulu-dulu. Hebat juga nih Pak Jack ini. Ini Pak Jack ini ada ilmu apa ini. Luar biasa. Dulu makanan sampai bungkus-bungkus, sekarang makanan sampai habis-habis. Itu pintarnya nyindir saja. Saya kira demikian, selamat berdiskusi, berdialog. Maaf, saya tidak bisa sampai akhir. Nanti saya ikut sebentar dan saya saya sebenarnya tidak bisa disini karena tidak bisa Terima kasih.